Ratu Jodha Ratu Jodha Pakaianku tadi kotor Makanya kau harus mandi dan ganti baju Apa kau tidak pernah mandi di pagi hari? Ayo kemari, Rahim. Kau bilang, apa yang kau lakukan di kamarku? Seharusnya saat ini kau sudah pergi tidur di kamarmu sendiri, sayang. Bukan di sini. Tapi aku tidak mengantuk. Jadi aku datang ke sini. Baiklah. Kau terlihat sangat cantik. Terima kasih atas pujianmu, kan, Ekana? Berterima kasih saja tidak cukup. Kau harus main dulu denganku. Ayo kita ke taman. Ayo, Ibu Jodha. Tidak, Rahim. Sekarang bukan waktunya untuk bermain keluar. Ibu saja bisa mandi jam segini. Kenapa kau tidak bisa main denganku? Dengar, Rahim. Ratu Salima mungkin sedang menunggumu. Tidak apa-apa kalau kau tidak ingin main denganku. Tetapi tolong jangan membuat alasan. Aku tidak membuat alasan, Rahim. Aku hanya memintamu untuk istirahat. Baik, Rahim. Aku pergi. Rahim. Bulu merah itu milik Dewa Krishna. Kenapa kau bawa keluar? Berikan padaku. Aku tahu ini milik Dewa Krishna. Kalau kau ingin ini kembali, kau harus menangkapku. Rahim, berhenti. Hei, Rahim. Tolong dengarkan aku. Rahim. Tangkap aku kalau bisa. Tangkap aku kalau bisa. Kanai-kanai, berikan bulu itu padaku. Dimana harus kesembunyikannya? Rahim. Rahim, kenapa kau membuatku berlari-lari? Aku lelah sekarang. Berikan bulu merah itu. Sampai kau bisa menangkapku, aku tidak akan memberikan bulu merah itu padamu. Ayo, tangkap aku. Tangkap aku. Kena kau. Kena kau. Sekarang, karena kau sudah membuat aku lari, segera berikanlah bulu merah itu kepada aku, Rahim. Aku tidak tahu di mana. Kau hanya bisa bicara saja padaku, kan? Aku sudah mendapatkanmu, jadi berikan bulu merahnya. Rahim, ayo berikan sekarang. Salam yang mulia. Rahim, Ratu Salimah mencarimu. Dia sangat marah. Ya, aku akan ke sana. Tetapi, Ratu Jodha mencegahku untuk bicara. Apa? Kau nakal sekali hari ini, ya, sayang? Dimana dia menyembunyikan bulu merahnya? Ini dia bulu merahnya. Ini adalah nama Humayun. Ada sesuatu yang ditulis tentang Maham Angga di dalamnya. Maham Angga adalah ibu angkat jala yang mempertaruhkan nyawanya. Berkali-kali untuk menyelamatkan jala. Dia berhasil selamat dari maut. Hei, Ratu Jodha. Sedang apa di sini? Silahkan, buat dirimu merasa nyaman. Baik. Terima kasih banyak. Bibi, maafkan aku ya. Tadi Rahim membawa bulu merah dewa Krishna ke sini. Aku mengejarnya untuk mendapatkan bulu merah ini. Tadi aku melihat Rahim keluar dari sini. Dia anak yang merepotkan, benar, kan? Tidak. Sama sekali tidak, Bibi. Oh ya, ngomong-ngomong. Aku melihat nama Humayun dari yang kau tulis di kertas ini. Sejauh yang bisa aku baca, Bibi, aku tidak percaya dengan apa yang telah aku baca. Kau menulis bahwa Maham Angga berkali-kali sudah menyelamatkan nyawa yang mulia tanpa peduli pada nyawanya sendiri. Itu benar, Ratu Jodha? Maham Angga beberapa kali sudah menyelamatkan Raja. Maham Angga berulang kali menjadi pelindung Jalal. Dan hari ini, hubungan Jalal dan Maham Angga penuh dengan kepahit. Selama ini, Maham Angga menjauhkan Jalal dari bahaya. Maham tidak peduli pada anaknya sendiri, Adamkan. Dia membesarkan Jalal seperti anaknya. Tapi ini sangat menyedihkan. Sebuah perbuatan sudah merusak semuanya. Maham juga menghadapi hal yang sama. Dia melakukan banyak kesalahan karena Adam. Dan hari ini, bagaimanapun, mungkin itu adalah takdir dari Maham Angga. Dalam cintanya untuk Adam, dia sudah kehilangan Jalal yang pernah dia sayangi seperti anaknya sendiri.